Oke, selamat datang kembali di channel Nabla Education. Di video ini kita masih membahas soal UTBK Fisika tahun 2021. Video ini merupakan video yang part keempat. Bagi teman-teman yang belum menyaksikan video part sebelumnya, bisa nanti linknya disertakan di deskripsi ya. Oke, kita langsung mulai pembahasan soal yang pertama. Oke, ini dia soal yang pertama yang akan kita bahas. Kita baca dulu soalnya sebuah bandul matematis dipasang pada langit-langit kabin sebuah wahana ruang angkasa. Panjang tali bandul itu 1 meter. Suatu saat, wahana sedang jauh dari benda angkasa apapun dan dipercepat searah faktor normal pada lantai kabin. Saat itu, bandul diayun dan memiliki frekuensi 0,48 Hz. Kemudian tali bandul itu diganti dengan tali lain yang panjangnya 2,25 meter. Maka frekuensi bandul itu setelah tali diganti adalah titik-titik. Oke, jadi ini topiknya adalah tentang getaran ya. Lebih tepatnya adalah getaran pada ayunan matematis atau bandul matematis. Nah, teman-teman ingat, kalau seandainya kita memiliki ayunan matematis atau bandul ya, yang bisa kita gambarkan secara sederhana seperti ini. Bandul itu punya masa M, kemudian panjang talinya L, kemudian dia berada pada suatu tempat. Misalkan dengan gravitasi G, persepatan gravitasi G, maka bandul itu akan mempunyai frekuensi yang nilainya adalah 1 per 2P, kemudian akar dari G per L, kan? Seperti ini. Atau periode dari bandul itu adalah 2P akar L per G. Nah, jadi ini adalah persamaan umumnya atau persamaan dasar dari bandul matematis atau ayunan sederhana ya. Nah, pada soal ini, bandul itu berada pada suatu wahana yang sedang jauh dari benda angkasa apapun. Artinya, karena dia jauh dari benda angkasa apapun atau dari planet apapun, atau bintang apapun, maka bandul itu tidak mengalami gaya gravitasi dengan planet. Tetapi bandul itu punya percepatan, ini dia dipercepat ya, dipercepat, yang arah percepatannya itu searah dengan vektor normal pada lantai kabin pesawat. Jadi, kita bisa gambar secara sederhana seperti ini. Nah, jadi ini misalkan wahana ruang angkasnya ya, kita gambar seperti lift gitu aja ya. Kemudian ini bandulnya sama, dia punya panjang tali L, punya masa M. Nah, vektor normal itu, ini lantai kabinnya, maka dia punya vektor normal arahnya ke atas di sini ya. Ini vektor normalnya yang mengarah ke atas, artinya, si pesawat ini dipercepat searah dengan vektor normal, berarti arah percepatannya ke atas A. Nah, dan dia bebas dari gravitasi manapun, artinya, percepatan yang dialami oleh bandul ini murni percepatan wahannya itu sendiri. Maka, persamaan frekuensinya ya, tinggal kita ubah aja nilai percepatan gravitasinya menjadi A. Jadi, frekuensi yang dimiliki oleh bandul itu nilainya 1 per 2 pi, sama akar, kemudian G-nya kita ganti dengan A per L ya. Nah, jadi seperti ini. Nah, kemudian bandul ini diganti panjangnya dengan tali yang panjangnya menjadi 0,2,25. Semula panjangnya 1 meter. Nah, lihat di sini, dia hanya mengganti panjang, artinya A-nya tidak diganti, maka kita cukup menggunakan perbandingan untuk menyelesaikan soal ini. Jadi, kita pakai perbandingan aja. Dari sini kita bisa lihat, karena A-nya itu tidak berubah ya, berarti, 2 pi itu konstanta, maka F itu sebanding dengan akar L-nya di bawah ya, jadi 1 per akar L. Berarti kalau ada 2 kondisi, kita cukup bandingkan F1 dibanding F2, itu sama dengan 1 per akar L1 dibanding dengan 1 per akar L2. Atau kita bisa rapikan ya, karena ini seper-seper ya, kita kalikan, kita balik tapi kita kali, berarti F1 banding F2 itu sama dengan akar L2 dibagi akar L1. Nah, kita cukup menggunakan perbandingan seperti ini. Kita masukkan angkanya, F1-nya itu 0,48 dibagi dengan F2-nya kita cari ya, frekuensi yang barunya. Kemudian akar L2, L2-nya adalah panjang yang baru, yaitu 2,25 dibagi dengan akar L1. L1-nya itu 1 meter ya. Akarnya kita satukan boleh, jadi 0,48 dibagi dengan F2, itu sama dengan akar 2,25 dibagi 1 ya, 2,25. Akar 2,25 itu 1,5. Jadi, kita bisa peroleh ya, 0,48 dibagi dengan F2 sama dengan 1,5. Atau F2-nya itu sama dengan 0,48 dibagi 1,5 ya. Kita akan dapatkan nilai F2-nya adalah 0,32 ya. Jadi, 0,32 Hz. Nah, jadi setelah panjang talinya diganti, si bandul ini punya frekuensi yang baru, yaitu 0,32 Hz. Maka jawabannya adalah yang A ya. Jadi, konsep dasar yang harus teman-teman pahami untuk mengerjakan soal ini adalah persamaan frekuensi atau periode pada bandul atau ayunan matematis ya. Cukup mudah soalnya. Kita lanjut ke soal berikutnya. Ya, oke. Ini soal yang kedua ya. Jadi, kita baca dulu soalnya sebuah gas, maaf, gas ideal diatomik ya. Sebanyak N mol mengalami proses termodinamika pada tekanan tetap B pascal dari keadaan 1 ke keadaan 2 dengan volume V1 sama dengan A meter kubik dan V2-nya sama dengan 4 V1. Dalam proses gas tersebut, gas menyerap kalor sebanyak titik-titik Joule. Oke, jadi kita akan lihat ini adalah soal yang berkaitan dengan termodinamika. Nah, dalam mengerjakan soal termodinamika, hal yang pertama kali harus teman-teman pahami adalah selama proses itu, keadaan gas gimana ya? Jadi kan ada beberapa proses dalam termodinamika. ada yang namanya proses isobarik, kemudian ada yang namanya proses isotermik, kemudian ada isohorik, dan yang terakhir ada namanya proses adiabatik ya. Jadi, kita harus tahu dulu proses gas itu prosesnya yang mana di antara 4 proses ini untuk menentukan hukumnya ya. Nah, isobarik itu adalah proses dengan tekanan tetap ya. P-nya konstan, isotermik itu dengan suhunya tetap, kemudian isohorik itu volumenya konstan, dan adiabatik itu kalornya tidak masuk dan keluar sistem, atau kita sebut kinya konstan ya. Nah, di proses ini, di soal ini disebutkan bahwa tekanan tetap. Nah, berarti gas itu mengalami proses atau mengalami peristiwa isobarik ya. Prosesnya adalah isobarik, atau proses dengan tekanan tetap. Nah, dalam proses isobarik, kita masukkan hukum satu termodinamikanya. Jadi, hukum satu termodinamika, kalau kita tuliskan secara umum itu kan, ki ya, kalor itu sama dengan delta U, perubahan energi dalam ditambah dengan usahanya. Nah, nanti suatu saat mungkin saya akan buat materi yang berkaitan dengan termodinamika dan pembahasan soal-soal UTPK khusus membahas perbub ya. Salah satunya adalah termodinamika. Nah, untuk soal ini kita pakai dulu persamaan atau konsepnya, di mana dalam proses isobarik, atau proses dengan tekanan tetap, itu usahanya, itu nilainya sama dengan tekanannya, digalikan perubahan volumenya, atau P kali delta V ya. Jadi, di sini key-nya bisa kita tuliskan key sama dengan delta U plus W, W itu P kali delta V. Nah, otomatis yang P kali delta V ini bisa kita langsung hitung bahwa P-nya atau tekanannya adalah B pascal, kita tuliskan B, kemudian delta V-nya adalah V2 dikurang dengan V1 ya, perubahan volumenya. Jadi, B dikali V2-nya berapa? V2-nya 4V1. Padahal V1-nya A ya, berarti V2-nya adalah 4A. 4A kita kurangi dengan V1-nya adalah A. Berarti 3A ya, yang ini. Ini jawabannya adalah 3A dikalikan dengan B. Jadi, 3AB. Nah, kita dapat usaha termodinamikanya pada proses isobarik ini adalah 3AB. Berarti bagian yang ini sudah kita temukan ya, maka yang kita perlu cari adalah delta U-nya atau perubahan energi dalamnya. Nah, pada peristiwa isobarik atau proses isobarik, energi dalam itu bisa kita tuliskan dengan delta U, perubahan energi dalam sama dengan, nah, di sini ada sedikit masalah ya dalam soal ini. Karena dia gasnya diatomik, maka perubahan energi dalamnya bisa kita tuliskan dalam banyak cara ya. Boleh kita tuliskan dengan 3 per 2NR delta T, seperti ini. Atau boleh juga ini 5 per 2NR delta T ya. Jadi, 3-nya ini bisa, nggak cuma 3, tergantung suhunya. Dalam soal ini kita tidak diberitahu nilai suhunya, apakah dia suhu sedang, suhu tinggi, ataupun malah suhu rendah ya. Jadi, untuk diatomik itu U-nya, oke, saya tuliskan dulu aja di sini. Untuk proses diatomik nilai U itu bisa 3 per 2NRT, ya, untuk gas diatomik maksudnya ya, atau bisa 5 per 2NRT, atau bisa juga 7 per 2NRT, bergantung pada suhunya. 3 per 2 itu kalau pada suhu rendah, ya, suhu rendah itu ya, sekitar suhu ruangan ya, antara 250 sampai 300 Kelvin. Kemudian 5 per 2 itu pada suhu sedang, ya, antara 500 sampai 1000, dan suhu tinggi itu pada suhu yang lebih dari 1000 Kelvin. Nah, cuma di soal ini kita tidak tahu apakah dia suhu rendah, suhu sedang, atau suhu tinggi. Atau kita tulis aja secara umum, U itu sama dengan F per 2NRT ya, di mana nilai F ini yang kita kenal dengan degree of freedom, atau derajat kebebasan. Nah, kita tulis aja bentuk umumnya, nanti kita sesuaikan dengan jawaban yang ada. Ini kita tulis F per 2 aja. F per 2NRT, nanti F-nya boleh pakai 3, boleh pakai 5, boleh pakai 7 ya, sesuaikan aja nanti. Oke, sekarang kita masukkan nilainya di sini. N-nya 1 mol, tapi kita tidak tahu delta T-nya, maka kita bisa menggunakan persamaan gas ya, persamaan umum gas. kita punya PV, itu kan sama dengan NRT. Ya, karena dia prosesnya isobaric, banyak konstan, kalau volumenya berubah, maka P delta V sama dengan NR, suhunya juga berubah, berarti delta T. Maka, NR delta T ini bisa kita ganti menjadi P delta V. Ya, berarti ini, yang NR delta T ini, kita ubah bentuknya, jadi F per 2, dikali P delta V. Nah, padahal P delta V-nya itu sudah kita dapatkan nih. P delta V itu nilainya sama dengan 3AB. Jadi, F per 2 dikalikan 3AB ya, untuk ininya, P delta V-nya. berarti kita punya persamaan Q sama dengan delta U-nya, kita tulis saja dulu, F per 2, dikali 3AB, ditambah dengan 3AB. Atau 3AB-nya kita keluarkan, 3AB dalam kurung F per 2, ditambah 1. Nah, ini sekarang kita tinggal masuk-masukkan nilai F-nya, apakah jawabannya itu cocok untuk yang 3, yang 5, atau yang 7 ya? Untuk F sama dengan 3 dulu, kalau F-nya sama dengan 3, berarti Q-nya sama dengan 3AB, di sini 3 per 2 ditambah 1, jadi 5 per 2 ya, 3 per 2 plus 1, itu 5 per 2. 5 per 2, berarti sama dengan 3 kali 5, 15 per 2AB, atau 7,5AB. Nah, nggak ada kan di jawaban, berarti dia nggak mungkin pada suhu rendah. Sekarang kita masukkan, kalau F-nya itu 5, berarti Q-nya sama dengan 3AB, di sini berarti 5 per 2, 2,5 tambah 1, berarti 3,5, ini 7 per 2. Berarti 7 per 2 dikali 3AB, berarti 21 per 2AB. 21 per 2AB itu 10,5AB. Nah, ini ada nih. Tapi kita masih punya satu nilai lagi, yaitu saat F-nya sama dengan 7. Oke, kita buat di sini ya, untuk F sama dengan 7, berarti Q-nya itu sama dengan 3AB, dikali 7 per 2 tambah 1, 9 per 2 berarti, 9 per 2AB. Berarti 27 dibagi 2. 27 per 2AB. Nah, 27 per 2AB itu berapa? Berarti 13, ya. 13,5 berarti. Nah, 13,5 nggak ada. Nah, berarti ini 13,5AB. Dia tidak ada, maka kemungkinan ya, karena di soal nggak diketahui suhunya, berarti yang dimaksud adalah suhu sedang di sini. Yang nilainya adalah 10,5AB. Maka jawabannya adalah yang pilihan A. Oke, itu soal yang kedua. Masih cukup mudah ya konsepnya, dan di video yang sebelumnya juga saya jelaskan bahwa konsep tentang termodinamika ini selalu keluar dalam soal-soal UTBK. Jadi, teman-teman harus intens untuk belajar materi tentang termodinamika ini. Oke, kita lanjutkan dulu ke soal berikutnya. Oke, ini soal yang ketiga. Sebuah bola pejal tenggelam ke dasar laut sehingga jari-jarinya menjadi R akibat perubahan tekanan delta P. Jika modulus bulk sebesar B, volume bola mula-mula adalah Oke, di sini mungkin ada istilah yang mungkin asing bagi teman-teman karena memang kalau saya perhatikan materi di sekolah itu tidak ada yang menjelaskan tentang modulus bulk. Di sekolah teman-teman sudah mengenal istilah yang namanya modulus young atau modulus elastisitas. Modulus young atau E yang nilainya adalah tegangan dibagi dengan tegangan atau F dikalikan dengan panjang gaya dikalikan panjang dibagi dengan A dikalikan dengan perubahan panjang atau tegangan peregangan itu. Itu adalah modulus young. Di sini ada yang disebut dengan modulus bulk atau modulus bulk simbolnya adalah B. Nah, modulus bulk atau B itu berasal dari persamaan tekanan bahwa P atau perubahan tekanan delta P itu sama dengan B dikalikan dengan delta V dibagi dengan V. Nah, seperti ini. Jadi, ini sebenarnya mirip dengan modulus young. Kalau misalkan pada modulus bulk itu menggunakan tekanan dan volume, kalau pada modulus young itu gaya dan perubahan panjang. Jadi, sebenarnya persamaannya mirip. Nah, ini adalah persamaan hubungan antara tekanan dan modulus bulk. Nah, dari persamaan ini, kita diminta untuk mencari volume bola mula-mula atau kita sebut sebagai, di sini ya, V0 ya. Delta V adalah perubahan volumenya. Kemudian, V0 adalah volume awalnya. B itu modulus bulknya. Dan perbedaan tekanannya itu perubahan tekanannya adalah delta P. Oke, kita masukkan persamaannya ya di sini. Dia bilang bahwa setelah bola ditenggelamkan, jari-jarinya menjadi R. Berarti, kalau kita tulis, volume awalnya, misalkan V1-nya itu sama dengan V0, maka volume akhirnya ya, V2-nya itu berarti menjadi lebih kecil ya, karena dia tertekan ya. Menjadi berapa? Jari-jarinya menjadi R kecil. Jadi, ini 4 per 3. Ingat, volume bola itu 4 per 3 PR pangkat 3 kan, seperti ini. Berarti perubahan volumenya, ya, delta volumenya berarti kan volume awalnya, karena dia mengecil, dikurang dengan volume akhirnya, atau V2-nya. 4 per 3 PR pangkat 3 kan. Nah, kita sudah dapat delta V-nya, kemudian kita akan mencari V0-nya. Nah, sudah ketemu ya, tinggal dimasukkan saja. Berarti, delta P itu sama dengan B, dikali delta V-nya adalah V0, dikurang. 4 per 3 PR pangkat 3, kemudian dibagi dengan V0. Oke, karena kita mau mencari V0, maka minimalkan bentuk V0 yang ada ya. Ini V0 per V0-nya kita bagi dulu saja. Jadi, delta P itu sama dengan modulus bulknya, dikali 1 min 4 per 3 PR pangkat 3 per V0, ya. Jadi, ini V0 bagi V0 itu 1, kemudian yang belakang V0-nya masih utuh di sini. Oke, berikutnya tinggal kita sendirikan ya. Jadi, ini B-nya pindah ke ruas kiri, Jadi, kita buat di sebelah kanannya sini. Delta P dibagi B, itu sama dengan 1 minus 4 per 3 PR kecil pangkat 3, dibagi dengan V0. Pindah ruas ke kanan, jadi 4 per 3 PR pangkat 3, per V0, ya. Jadi, positif dia. Kemudian, satunya tetap, yang ini pindah ke ruas kanan, min delta P per B. Berarti V0-nya, nah, tinggal tukar tempat ya, V0-nya naik, 1 min delta P per B-nya turun. Jadi, 4 per 3 PR pangkat 3, per, ya, ini jadi 1 suku, 1 min delta P dibagi dengan B, sama dengan yang ruas kanan adalah V0. Nah, kita dapatkan nilai volume awalnya, atau volume mula-mulanya. Kita cari bentuknya yang ada, jadi, 4 PR pangkat 3, 4 per 3 PR pangkat 3, 1 min delta P per B. Oke, jadi, sebenarnya ada ya, ini B ya, cuma penulisannya yang berubah, jadi 3-nya diturunin ke bawah. Jadi, sama saja sebenarnya itu bentuknya ya. 3-nya kita turunkan, jadi 4 PR pangkat 3, per 3-nya bawah, di sini diikutkan dengan 1 min delta P per B. Nah, sama dengan V0. Oke, kita sudah dapatkan nilai dari volume bola mula-mulanya. Jawabannya adalah yang B. Nah, itu ya. Oke, jadi, di video kali ini kita membahas 3 nomor ini. Mudah-mudahan, dengan dibahasnya 3 nomor ini, teman-teman, jadi ada gambaran ya. Dan, ini merupakan salah satu materi yang cukup baru ya. dan di sekolah juga memang belum diajarkan, jadi teman-teman tambahkan saja mungkin di catatan atau di buku kalian yang berkaitan dengan bisa dimasukkan materinya ke materi elastisitas juga boleh ya di sini. Karena masih berkaitan modulus Young, modulus Pulk, dan kalau digas, nanti ada yang namanya Leples ya. Oke, itu dulu videonya. Semoga bermanfaat. Jangan lupa share ke teman-teman yang lain, supaya manfaatnya bisa dirasakan di lebih banyak lagi. Oke, sampai jumpa di video selanjutnya. Tetap semangat dan persiapkan dengan belajar sebaik mungkin untuk suksesnya UTBK teman-teman semua.